Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita kembali lagi di Kepo Review Saat ini saya ingin mencoba mengulas tentang produk IKEA yang lainnya Yaitu lemari berlaci 6 coolant Produk IKEA coolant ini mempunyai tinggi sekitar 70 cm dan panjang 140 cm Produk ini sebenarnya coolant ini ada beberapa tipe Coolant yang ini kan ada 6 laci Dimana 2 laci yang di atas itu lebih kecil 4 yang di bawahnya agak besar Kemudian ada tipe coolant yang memiliki hanya 5 laci dan 2 laci Nah kalau yang 5 laci dan 2 laci itu Dia bentukannya meninggi Ya tidak melebar seperti yang akan kita bahas kali ini Kemudian karena bentuknya simple Tapi elegan Itu yang bikin saya tertarik Pengen tahu dan pengen coba Gimana proses merakitnya dari awal Hingga dia jadi Jadi Emang bentuknya bagus gitu Makanya saya pengen coba nih Dan saya pengen share berbagi kepada teman-teman semuanya Nah Kalau untuk warna Kebetulan yang saya pilih saat ini memang warna putih Tapi Dia ada warna lain ya itu warna coklat tua Jadi warna kayu ya warna coklat tua Terus Dari segi harga Nah dari segi harga Dia mematok sekitar antara 1,3 sampai 1,5 juta rupiah Tergantung teman-teman mau pilih tipe coolant yang mana Yang inikah Atau yang mungkin 5 laci atau 2 laci Kalau yang 2 laci tentunya lebih murah Dan harga itu belum termasuk ongkos kirim Kalau IKEA ada ongkos kirimnya Kalau di saat pandemi gini Mereka mengklaim sekitar 99 ribu ya Harga ongkos kirimnya Tapi memakan waktu yang cukup lama Biasanya persiapannya bisa 1 minggu Kebetulan kemarin Saya itu 2 mingguan lebih Baru mereka memproses dan mengirim ya Karena mungkin situasinya masih PPKM Jadi mereka terkendala oleh itu Nah Gimana bentukannya Gimana jadinya Ya tanpa berpanjang lebar Mending kita saksikan aja Setelah yang berikut ini Oke Let's go Baik teman-teman Sekarang kita akan mulai ya prosesnya Untuk pertama kita akan coba unboxing dulu 2 buah paket dari IKEA ini Ya ada 2 buah paket ya Alat-alat apa aja yang diperlukan Yaitu 1 gunting Obeng minus dan plus Kater Tang dan palu Baik Sekarang kita coba Buka box yang pertama Box yang panjang ini Ya Isinya terdiri dari papan-papan yang panjang Ada juga papan yang pendek Ini bagian atas ya Atas lemari Dan ini bagian tulang-tulang Nah ini kalau sudah dirapikan akan seperti ini bentuknya Kita bagi kita rapihkan Supaya nanti ketika pengerjaannya akan mudah Mencari dan mengambil Ya Oke kita akan buka box yang nomor 2 sekarang Di box yang kedua ini rata-rata isinya bagian samping lemari Bagian tengah Laci juga ada disini Oke ini box coklat ini isinya ada rel plastik Ada bagian-bagian besi Kemudian ada penyangga ya Kemudian box yang kecil ini terdiri dari Sekrup-sekrup Mur Pengkait dari kayu Dan sebagainya Kita mulai rapikan dulu ya Kita pisahkan Di beberapa tempat Supaya nanti kita akan mudah mencari ya Biar gak tercecer Oke Dan kita juga disediakan buku petunjuk dari Kulen Dari IKEA ya Oke yang pertama kita akan coba buat laci terlebih dahulu Kenapa laci adalah yang paling mudah Nah lacinya disini ada dua ya Ada yang kecil Untuk yang paling atas Dua biji Kemudian ada empat buah di bawahnya yang besar Baik Yang pertama kita ambil adalah Papan ini Papan ini adalah papan bagian Depan Ya Kemudian kita ambil papan yang lebih kecil Ini adalah bagian samping laci Nah di kedua papan ini Terdapat dua garis ya Panjang Cekungan Ada yang cekungannya lebar Seperti ini Ini adalah cekungan untuk penempatan rel nantinya ya Relnya tidak dipasang disini Tapi di papan yang lain Tapi dia akan melewati cekungan yang lebar ini Untuk cekungan yang tipis itu untuk jalur alas laci ya teman-teman Pertama kita pasang pengkait kayunya ya Kita taruh di lubang pinggirannya Di bagian yang atas aja Karena yang satunya untuk skrup seperti ini Nah skrup ini kita pasang di lubang yang ukurannya lebih kecil ya teman-teman Kita kencangkan dengan obeng Kemudian kita lihat Ini ada garis untuk penempatan triplek alasnya Nah kita sejajarkan seperti ini Oke Kita masukkan ke lubangnya Kita tekan supaya rapat Nah ini adalah roda untuk pengunci atau baut ya Jadi dengan dipasangnya ini Kemudian kita kencangkan menggunakan obeng Otomatis skrup tadi yang awal kita pasang akan semakin kencang Dan semakin merapatkan dua papan tersebut Nah ini adalah papan untuk alas laci Papan ini kita tempatkan sesuai dengan jalur yang telah disediakan Seperti ini ya teman-teman Oke Setelah rapi Kita bisa pasang papan bagian belakang laci Kita sesuaikan ya Garis cekungan ini Dengan alas laci ini Dan kita letakkan seperti ini Teman-teman ya Untuk mengencangkannya Kita membutuhkan paku berbahan plastik ini Cukup kita masukkan ke dalam lubang Dan kita ketuk dengan palu Lalu kita pasang penyangga bagian bawah Lalu kita cari lubang di bagian bawah laci Ada dua ya Seperti yang kita lihat disini Nanti penempatannya akan seperti ini Ini ada tiga jenis skrup dari IKEA Kita bisa lihat perbedaannya Yang tengah itu ukurannya sedang ya Yang paling kanan itu kurus tapi panjang Yang paling kiri itu gemuk Untuk bagian ini Kita menggunakan skrup yang tengah Kita pasang dulu skrupnya Ini cara saya aja ya Supaya lebih mudah Kita kencangkan sedikit Tapi tidak sampai habis Untuk diberikan sisa Lempengan besi itu bisa masuk Seperti ini ya Lalu kita putar Oke kita putar Dan bagian atasnya Di lubangnya Kita skrup kembali Dengan jenis skrup yang sama Seperti tadi ya teman-teman Baik setelah udah kencang Kita rasa sudah rapi Jadilah Laci pertama Ini laci yang ukurannya kecil Diletakkan di paling atas Nah untuk laci yang kedua Dengan ukuran yang sama Prosedurnya Prosesnya sama ya teman-teman Berikutnya kita akan membuat Laci yang ukurannya lebih besar Jumlahnya ada 4 buah ya teman-teman Prosesnya sama sebetulnya Cuma ukurannya aja yang berbeda Caranya pun sama Nah disini ada 4 buah Papan kecil yang untuk Diletakkan di samping Kita memilah Pasangan-pasangannya ya Jadi garis ini Dengan garis ini Itu sejajar Oke Supaya penempatan Alasnya nanti akan sama Oke Lubangnya akan ada di bawah sini Ini kita Kita kelompokkan dulu nih Dua 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 ini Tuh Oke ini adalah bagian depannya Ada garis Ada lubang Lubang penempatan Pengkait kayu dan Skrup Ya Dan ada garis Untuk penempatan alas Laci Oke ini penempatan depannya Dan ini papan untuk bagian belakangnya Seperti kita lihat ada lubang kecil Seperti kita lihat ada lubang kecil Itu untuk besi penyangga bawah laci Dan ini adalah garis jalur alas laci Yang dari papan ya Dan ini adalah alasnya Alas laci Oke kita pasang dulu pengkait kayunya disini Untuk kayunya kita pasang Kita pasang di bagian atas di bagian bawah ya Bagian tengahnya itu kita sisakan untuk skrup Nah skrup ini Untuk di papan yang bagian depan kita pasang di tengah Ya lubangnya kalau untuk skrup Itu ukurannya lebih kecil ya teman-teman Oke kita masukkan disini Kita tekan sedikit Sampai dia rapat Kemudian kita masukkan lubangnya Lubang Kita masukkan benda rodanya ya Untuk penguat skrup tadi Oke kita putar ke kanan Kita masukkan yang satu lagi papannya Kemudian kita masukkan pula rodanya Seperti tadi Kemudian kita kuatkan dengan obeng Kita putar ke kanan Lalu kita pasang papan bagian belakang Seperti tadi juga prosesnya Kita kencangkan dengan skrup berbahan plastik ini ya Paku apa skrup ini Lalu kita ketok menggunakan palu Perlahan Oke Lalu kita pasang penyangga bagian bawahnya Seperti biasa kita pasang skrupnya dulu Skrup yang berukuran sedang ya Tidak kurus dan tidak gemuk Kemudian Kita pasang bagian atas Selesai Sekarang kita buat Lemarinya Badannya ya Nah lemari ini Kita persiapkan dulu Dua buah papan panjang Ya Oke Seperti ini Kemudian skrupnya Kita pasang di lubang kecil Yang ada di Papan ya Kemudian kita siapkan papan tebal ini Ini adalah bagian Tengah Maaf Ini adalah bagian tengah ya Kita pasang relnya juga disitu Relnya terbuat dari plastik ya Tidak ada roda Tidak ada apa-apa Oke Kita cukup tekan Ke lubangnya Oke kita masukkan ke dalam lubang Kemudian kita tekan dengan tangan gini Kemudian kita skrup Untuk kali ini Skrup yang digunakan adalah Skrup yang panjang Yang kurus ya Kalau tadi kan yang sedang Nah ini yang panjang sekarang Oke kita skrup semuanya Lalu kita balik Nah kita balik Dan pasang pula relnya disini Jadi totalnya ada 6 buah rel ya Karena ini Letakannya ada di tengah Jadi 3 di kiri Dan 3 di sisi kanan Oke setelah selesai Kita lihat disini ada lubang Lubang ini Kita masukkan ke sini Kita angkat dulu Itu ada Jadi papan itu ada cekungan berbentuk L ya Ini L nya yang kecil ya Nah kalau L yang besar itu Di atas Ini di bawah Masuk ke sini Masuk ke sini Kita paskan dengan lubangnya Lalu kita pasang roda pengencang skrupnya disini ya Kita masukkan ke sini Kita tekan Lalu kita kencangkan menggunakan obeng Kita putar ke kanan Sampai dia Mengunci rapat ya Lalu kita siapkan Lalu kita siapkan 6 buah Papan dengan lubang di pinggirnya Kita pasang Bentul kayu disini ya Lait kayunya Semuanya Setelah semua terpasang Kita bisa siapkan Untuk ke Papan yang tengah Kita masukkan ke lubang situ Yang telah disediakan ya Seperti ini Oke Nah papan yang pertama tadi Kita masukkan ke bagian atas ini Ya ini ada lubang Kita masukkan ke sini Kita tekan Kita masukkan roda Roda pengait ininya Skrupnya Kita kencangkan Supaya dia kuat dan rapat ya Menempel ya Lalu kita masukkan juga Bentul kayunya ke sini Hanya satu ya teman-teman Kita siksakan lubang yang satunya itu Untuk skrup Yang sebelah sini juga Jadi dua sisi itu Dipasang Bentul kayu Lalu kita ambil Papan Yang berikut Ini papan Untuk bagian kanan ya Jadi hanya satu rel Kita pasang relnya Ini papan kanan Dan kiri lemari ya Oke Kita pasang relnya Lalu Jangan lupa kita skrup Semua Bagian Pinggir-pinggirnya Oke Setelah itu Kita masukkan ke lubang Yang telah disediakan Kita masukkan Sisi kanan dan kiri Lalu kita Pasang skrup Dengan berkepala Kunci L ya Kita masukkan ke sini Lalu kita Kencangan dengan kunci L Sampai dia rapat Masuk ke dalam ya Dia otomatis akan mengikat Dua buah papan tersebut Kalau kita Kunci dengan skrup ini Lalu kita pasang penyangga Dan disekrup dengan skrup yang gemuk Besi ini letaknya ada di bagian atas lemari ya teman-teman Persis di bawah papan bagian atas Setelah penyangganya terpasang dengan rapi Kita pasang skrupnya juga Lalu kita siapkan papan besar ini Ini adalah papan untuk bagian atas lemari ya Nah ini ada lubang kecil Lubang kecil ini dipersiapkan untuk besi berbentuk L Untuk nanti kita hubungkan ke tembok Nah kita pasang dulu skrupnya disini Skrupnya itu di lubang yang lebih kecil ya teman-teman Lubang yang besar itu untuk yang pentol kayu Setelah kita kencangan dengan obeng Nah kita siapkan besi L nya Besi L nya ini kita pasang dengan skrup dan ring Sudah dipersiapkan oleh IKEA Disendirikan ya Jadi kita tidak akan tertukar Nah disini kita pasang pentol kayunya Di bagian ujung-ujung ya Ini bagian atas lemari ya teman-teman Oke kita tinggal Masukkan ke lubang Nah jadinya seperti ini bagian atasnya ya Oke setelah dimasukkan rapi Jangan lupa pasang juga roda di bagian ini Kita kencangkan Ya ini untuk merapatkan sekali lagi Papan-papan yang ada disitu Oke berikutnya kita akan coba pasang bagian belakang lemari Teman-teman Nah ini bagian belakang lemarinya Nah ini ada cowakan berbentuk L Itu ditaruh di bagian ini Ya Jadi bagian besi L tadi itu akan terlihat Karena nantinya kita akan memasang skrup Tapi itu juga kalau teman-teman mau ya Langkah selanjutnya adalah memaku papan ini Nah ini pakunya ya IKEA juga menyediakan penjepit Nah dimasukkan ke sini Penjepit ini fungsinya untuk memberikan jarak ya Jadi jarak pasti Lalu kita ketok dengan palu Jadi teman-teman tidak akan salah jaraknya Tidak akan terlalu ke pinggir Tidak akan terlalu menjauh Nah untuk lima paku awal Disarankan ditempatkan di pojok-pojok terlebih dahulu ya Kemudian satu ada di tengah Nah untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat patokannya di buku panduan Nah sisanya baru kita kerjakan di Yang di tengah Untuk berikutnya kita pasang sepatu Sepatu ini adalah bagian bawah dari lemari ya Bahannya bahan plastik Tapi cukup kuat Kita tinggal masukkan saja ke lubangnya Dan dikencangkan dengan palu Diketok seperti ini Begitu pula dengan empat buah yang lainnya Baik setelah selesai kita dirikan kembali Penampakannya seperti ini teman-teman Ya ini sudah rapi Tinggal kita pasang laci-lacinya Bagian atas Lacinya lebih kecil Yang empat di bawahnya Lebih besar Nah oke kita coba pasang lemarinya yang pertama Yang paling atas yang kecil Supaya laci ini tidak bablas ketika ditarik keluar Kita pasang ini ya teman-teman Ini adalah sekrup berbahan plastik Jadi dia akan menonjol di sisi luar laci Sehingga menahan laci itu bablas keluar Karena rel yang tadi kan ada Ada berbentuk bundar ya Dia akan tertahan Nah teman-teman sudah jadi Gampang kan Lemari ini terdiri dari enam buah laci Dua laci kecil dan empat laci besar Teman-teman pasti bisa membuatnya Oke selamat mencoba Sampai jumpa 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 Terima kasih.